Selanjutnya kita ajak Anda menuju ke Makassar, menurut saya. Firda, ada informasi menarik apa dari Makassar? Ya, Renra dan juga pemirsa dari Biro Makassar ini terdapat informasi terkait dengan seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengenai bayi berusia 7 bulan. Pelaku ini mengaku gemas terhadap bayi dari kekasihnya tersebut. Andrian Samsyul, pria berusia 34 tahun ini, awalnya ia hanya tampak menimang-nimang bayi tersebut. Namun, tak lama kemudian ia tampak melempar ke atas hingga bayi tersebut ketakutan dan menangis. Dalam video lainnya, tampak pelaku menyentil telinga korban dan mengganggu saat korban tengah tertidur. Ulah pelaku ini kemudian diketahui kekasihnya yang juga ibu dari bayi tersebut saat menemukan video pelaku melakukan penyiksaan terhadap anaknya. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, di landa banjir. Rumah warga, fasilitas umum, dan juga beberapa juruas jalan antar desa terendam banjir. Tingginya curah hujan di daerah hulu menyebabkan Kecamatan Pitumpanua kembali terendam. Dato sementara, ribuan rumah warga yang tersebar di tujuh desa dan kelurahan terendam banjir. Selain rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti kantor polsek Pitumpanua dan rumah sakit umum daerah siwa dan sekolah. Banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir yang ke-enam kalinya sejak banjir bandang melanda tiga kabupaten di awal Mei 2024 lalu. Banjir yang kerap melanda tiga kabupaten yakni Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Wajo. Empat bulan terakhir ini selain curah hujan yang tinggi juga diduga akibat adanya aktivitas tambang emas di daerah Pegunungan Latimojong. Ya Renra dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumadi. Informasinya langsung dari Biro Makassar, lalu juga ada Danita Riyadini dari Biro Yogyakarta. Selamat petugas kembali. Selamat petugas kembali.